Assalamualaikum, hai guys, welcome back to channel The Hasan Video Bikin jajanan unik guys, unik karena bentuknya itu kerucut seperti corong Ada yang suka gak nih? Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah, beneran deh yang ini enak banget dan bikin lagi Oke, bahan dan cara membuat Pertama, siapkan 600 gram atau sekitar 1 bengkuang ukuran besar seperti ini Kupas dan cuci bersih seperti ini Kemudian serut kasar seperti ini ya Selanjutnya airnya ini dibuang dengan cara diperas seperti ini Nah, ini dia guys hasilnya Yakin? Dan yang belum udah temen gila, yowis kayak kentos Bae lah, can By the way nih, setelah bengkuangnya itu diseru dan diperas Ternyata total berat akhirnya ini adalah 250 gram Oke, sisihkan Kemudian siapkan juga 300 gram file dada ayam Cacah file ayam seperti ini Sisihkan Selanjutnya di dalam wajan Panaskan sekitar 4 sendok makan minyak goreng Lalu 6 siung bawang putih Yang sudah dirajang halus seperti ini Kemudian ada 8 siung bawang merah Yang sudah diiris tipis seperti ini Tumis hingga harum Waduh Mumperuk temen gila nganeh lah Yuk, keberwek gila Can, yakin Jangan panik guys Ini saya menggunakan spatula baru Dan biasanya memang kalau dipakai di awal-awal Minyaknya itu cenderung berbusa banyak Seperti ini But it's okay Karena kalau sudah sering dipakai Lama-lama busanya itu juga bakal hilang dengan sendirinya ya Oke Setelah bawang harum Selanjutnya masukkan daging ayam Yang sudah kita siapkan tadi Masak dengan api sedang Hingga berubah warna Dan daging empuk alias matang Lalu ada 2 wortel Yang setelah dikupas dan dipotong kecil begini Berat totalnya itu 150 gram Oke Aduk rata Dan masak sekitar 1 menit Setelah itu masukkan juga serutan bengkuangnya ya Kemudian juga masukkan bumbunya Yaitu ada 1,5 sendok teh kaldu bubuk ato reko Sesuai selera 1 sendok makan gula pasir Sesuai selera Setengah sendok teh garam halus Sesuai selera Dan 1 sendok teh lada hitam Aduk rata Tambahkan juga 2 sendok makan kecap manis Sesuai selera ya 1 sendok teh minyak wijen Opsional alias bisa dilewatkan Aduk rata Masak hingga air asat Dan matang Terakhir jangan lupa tambahkan 3 batang daun bawang Yang sudah dirajang Seperti ini Aduk sebentar Asal sampai daun bawangnya itu lah yuk Jangan lupa koreksi rasa Nah jika dirasa asin gurih dan manisnya itu sudah oke Maka segera matikan api kompor Angkat Sisihkan Berikutnya Yang juga bikin risolnya mantap guys Kita bikin saus kental tepung kanji Caranya yaitu 30 gram Atau sekitar 2 sendok makan gula merah Yang sudah disisir seperti ini 60 gram Atau sekitar 4 sendok makan tepung kanji sagu Atau bisa diganti dengan kanji tapioca 1 sendok teh saus tiram Atau bisa diganti dengan 1.4 sendok teh kaldu bubuk Sesuai selera ya Kemudian 500 ml Atau sekitar 2 gelas air Aduk rata Masak dengan api kecil hingga mengental Dan mengkilap seperti ini Oke setelah mengental segera matikan api kompor Angkat Sisihkan Sisihkan Berikutnya siapkan juga 25 lembar kulit risol siap pakai Seperti ini ya Dan ini saya menggunakan kulit risol ekonomis Karena dibuat dengan tanpa menggunakan telur Tanpa susu Dan tanpa santan Bosa dah Kulit selentur ini dibikinnya itu cuma dari air Dan tepung terigu yang ditambahkan sedikit margarin guys Jadi cuma 3 bahan saja ya Dan untuk cara membuat kulit risol yang super lentur ini Tutorialnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya Link silahkan cek di deskripsi video ini Catat Oke selanjutnya waktunya dibentuk Ambil 1 lembar kulit risol Lipat jadi 2 seperti ini Kemudian lipat kembali seperti ini guys Lalu gunting di salah satu lipatannya Hingga setengah dari diameter lingkaran kulit risol Ah seperti ini ya Selanjutnya lipat membentuk sudut 60 derajat Seperti ini Kemudian sebagai perkat nih Ambil sedikit saus kanci tadi Kemudian balurkan ke pinggiran kulit risol Seperti ini Balurkan tipis-tipis Asal sampai merata Selanjutnya lipat kembali hingga habis Dan membentuk kerucut Seperti ini ya Oke berikutnya ini kita buka guys Sehingga bentuknya itu menyerupai corong Seperti ini Berikutnya isi dengan secukupnya saus kanci Seperti ini Jadi fungsi dari saus kanci ini Selain sebagai perkat juga Sebagai penambah rasa dan tekstur Sehingga isian risolnya itu jadi terasa moist dan mantap Catat Kemudian tambahkan sekitar setengah sendok makan tumis ayam pengkuang Lalu padatkan dengan bantuan sumpit seperti ini Tambahkan sekitar 1 sendok makan Jadi total tumis ayamnya ini adalah 1,5 sendok makan Oke selanjutnya kunci bagian ujung dengan cara dilipat dan ditekan seperti ini Rekatkan kembali dengan menggunakan sedikit saus kanci tadi Jadi untuk saus kanjinya itu memang multifungsi banget guys Karena bisa sebagai penambah rasa, penambah tekstur dan sekaligus perkat Oke, lipat-lipat seperti ini Tuh, jadi deh Sekarang corongnya ini sudah bisa berdiri dengan cantik Bentuk sisanya hingga habis Terima kasih telah menonton! Btw, untuk penggunaan saus kanji ini Takarannya itu sesuai selera Jadi boleh 1 atau 2 sendok teh Yang jelas jangan lebih dari 3 sendok teh Karena nantinya itu takut jadi rawan beledos Karena ini kan tadi terbuat dari kanji ya Terima kasih telah menonton! Nah ini dia guys hasilnya Satu resep tumis ayam bengkuang itu tadi Jika per satu risol ini diisi sekitar 27 gram Maka bisa menghasilkan sekitar 25 buah risol corong Oke selanjutnya kita bikin penculupnya guys Yaitu ada 60 gram atau sekitar 4 sendok makan tepung terigu Kemudian ada 200 ml atau sekitar 3 per 4 gelas air Aduh, aduk rata, jika suka ini juga bisa ditambahkan dengan 1 butir telur sesuai selera Oke, sisihkan Oke, sisihkan Nah seperti ini guys hasilnya Nah seperti ini guys hasilnya Jadi ini saya balur cukup satu kali saja ya Biar cepat beres gitu Nah ini dia guys hasilnya Aduh, maaf ya Sedikit kurang rapi hasilnya guys Karena memang buru-buru dan ini tadi beberapa itu ada yang saya celup 2 kali Sehingga hasilnya juga terlihat lebih tebal But it's okay Well guys Di tahap ini Risolnya itu bisa langsung digoreng Atau disimpan di freezer sebagai stok makanan peku Jika langsung digoreng Maka panaskan secukupnya minyak goreng Setelah minyak panas atau kira-kira itu di suhu 150 derajat celcius Maka segera goreng seperti ini Yakin? Ya Allah yuk Kesuaiin temen dadah sarangan goirus lah Can Garingan gue tangan baik kayak yakin apa lah Goreng dengan menggunakan api sedang agak besar Hingga tepung panir garing dan matang Durasinya itu jangan lama-lama ya Karena jika risolnya itu digoreng terlalu lama Apalagi dengan api kecil Maka nantinya itu jadi rawan pecah Jadi kalau saya pribadi sih Menggoreng risol itu tidak boleh lebih dari 5 menit Oke Setelah nyaris 5 menit Dan tepung panirnya itu juga sudah garing Maka segera angkat Tuh yang dicelup sekali hasilnya itu agak botak-botak gimana gitu ya Agak kurang bagus sih menurut saya But it's okay Oke guys goreng sisanya hingga habis Nah kalau yang ini 2 kali celup Sehingga hasilnya itu terlihat lebih tebal Dan lumayan bagus ya Oke risolnya sudah matang guys Yang ini enak banget dimakan hangat-hangat Dengan saus kesukaan Atau dengan lalapan cabai rawit Sesuai selera Nah ini dia guys Risol yang dicelup 2 kali Ketika masih hangat Ternyata kriuknya itu nampol banget Bandingkan dengan yang ini Yang dicelup cuma 1 kali Meskipun masih hangat juga Risolnya itu kurang kriuk Dan agak leto ya Tapi menurut saya sih Dua-duanya ini sama-sama enak Tuh Masya Allah Tumis ayamnya itu numer Gurih Dan bikin agih Beneran deh Yang ini recommended banget guys Untuk dicoba Catat Oke guys Demikian tadi Cara membuat risol corong super enak Ala dahasan video Semoga bermanfaat Dan anyway nih Buat teman-teman yang baru bergabung di channel THV Jangan lupa klik tombol subscribe Agar kami selalu semangat Untuk membagikan update resep terbaru Di video selanjutnya And I hope you guys enjoyed this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye